Intro Pelajaran kali ini kita teruskan dengan materi redox dengan subpokobahasan mengenai bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Yang dimaksud dengan bilangan oksidasi secara definisi adalah bayangnya muatan suatu atom di dalam nyawa atau di dalam ion. Nah bagaimana ngitungnya? Ada beberapa aturan. Yang pertama adalah bahwa BO, bilangan oksidasi dari unsur bebas dalam tanda petik ya, itu diberi nilai sama dengan 0. Nah yang dimaksud dengan unsur bebas itu adalah yang pertama A, logam sebagai atom. Misalnya Na sendirian, Fe sendirian, belum ada muatannya, dan sebagainya, maka atom-atom yang seperti itu, logam Na sendirian, Fe sendirian, itu BO-nya sama dengan 0. Yang kedua, yang juga disebut sebagai unsur bebas adalah molekul diatomik homogen terdiri dari dua atom yang sejenis, misalnya H2, terus O2, terus L2, dan sebagainya, dan sebagainya, maka masing-masing atom itu di dalam senyawa-senyawa yang bersangkutan nilainya sama dengan 0 BO-nya. Ya, contohnya, di dalam H2A, H2, maka BO dari atom H adalah sama dengan 0. Kemudian yang termasuk unsur bebas di sini adalah yang ketiga, yaitu senyawa homogen yang terdiri dari atom lebih dari 2, bisa U3 misalnya, bisa P4, S, atau S8, maka BO dari atom-atom di dalam senyawa-senyawa ini nilainya sama dengan 0. Contoh, BO P di dalam P4, maka nilainya sama dengan 0. Aturan yang kedua, ini berlaku untuk atom hidrogen, bahwa atom hidrogen itu BO-nya sama dengan plus 1, kecuali kalau atom hidrogen itu membentuk senyawa yang disebut dengan senyawa hidrida, yaitu senyawa dengan logang, yang logangnya itu lebih elektropositif daripada atom H, maka atom H di dalam hidrida nilainya sama dengan min 1. Contoh senyawa hidrida itu adalah NAH, CAH2, ALH3 misalnya, maka BO-nya di dalam senyawa-senyawa itu, kalau ada hidrida ini, maka H-nya adalah min 1. Tapi kalau bukan hidrida, contoh dalam H2O, maka atom H ini mempunyai BO sama dengan plus 1. Di dalam HCl, maka BO-nya atom H adalah sama dengan plus 1. Demikian juga di dalam NH4+, maka BO dari atom H adalah plus 1. Sedangkan di dalam senyawa NAH, maka BO-nya, BO dari atom H ini adalah min 1. Di dalam CAH2, maka BO dari H adalah min 1. Itu aturan kedua. Aturan yang ketiga, yaitu untuk atom oksigen. BO atom oksigen itu nilainya sama dengan min 2, kecuali kalau dia membentuk senyawa yang namanya senyawa peroksida, yaitu senyawa yang kelebihan 1 atom O. Maka di dalam peroksida atom O, BO-nya sama dengan min 1. Contoh. Normalnya, NA sama O kan jadi NA2O. Tetapi kalau membentuk peroksida, yaitu NA2O2, atau kalau sama O, normalnya kan H2O. Tapi kalau membentuk peroksida, yaitu H2O2, maka BO dari O ini masing-masing adalah min 1. Betul. Kemudian aturan masih dengan atom O. Pengecualian kalau dia ketemu F. Karena F itu adalah unsur yang paling elektronegatif, maka BO-nya F pasti negatif. Sehingga O harus ngalah. O tidak lagi negatif, maka di dalam senyawa F2O, BO dari oksigen tidak lagi negatif, melainkan positif. Jadi, besarnya adalah plus 2. Tuh hatiran yang nomor 3. Aturan nomor 4. Untuk logam. Bahwa BO dari logam di dalam suatu senyawa, itu nilainya selalu positif, dan nilainya sama dengan valensinya. Contoh NaCl itu kan Na plus sama Cl min. Maka Na-nya mempunyai BO sama dengan plus 1. Na2SO4 juga gitu. Na plus banyak 2, maka BO-nya Na adalah plus 1 masing-masing. Kalau CU ketemu BR membentuk CU BR, maka ini kan BR-nya negatif, CU-nya plus 1, 1 plus gitu. Maka BO-nya dari CU adalah plus 1. Kalau CU SO4, SO4 ini 2 min, sehingga CU-nya 2 plus, maka BO dari CU adalah plus 2. Aturan yang kelima. Yaitu kalau untuk aturan-aturan yang lain yang belum terbahas sampai 1 sampai 4, maka kita gunakan aturan nomor 5 dan nanti juga ada nomor 6. Aturan nomor 5 bahwa jumlah total BO dari atom-atom di dalam suatu senyawa, nilainya sama dengan 0. Atau lingkasnya BO senyawa sama dengan 0. Contoh, kalau saya mempunyai H2O, maka BO total dari H2O nilainya sama dengan 0. Kalau saya mempunyai FeSO4, maka BO total dari FeSO4 nilainya sama dengan 0. Aturan yang ke-6 mirip dengan nomor 5, yaitu jumlah total BO atom-atom di dalam ion sama dengan muatan itu. Muatan ion itu sendiri ya. Atau ringkasnya BO dari ion sama dengan muatannya. Contoh, kalau saya mempunyai NO3 min, ion nitrat, maka BO totalnya nitrat ini adalah sama dengan min 1. Kalau saya mempunyai SO42 min, sulfat, maka BO total dari SO42 min, sulfat adalah min 2. Nah, sekarang kita coba menghitung BO dari atom-atom yang belum kena aturan 1 sampai 4 misalnya. Kita akan gunakan aturan nomor 5 atau nomor 6. Contoh, berapa BO-nya S di dalam K2SO4? Kita tahu K2SO4 ini adalah suatu senyawa netral, maka BO totalnya sama dengan 0. Nah, K2SO4 yang 0 itu terdiri dari apa? Terdiri dari O sebanyak 4, masing-masing min 2, dikali ingkat 4, berarti min 8. Kemudian K, kalau 1 masing-masing dikalikan 2. Kalau misalnya S itu BO-nya kita misalkan X, maka jumlah total yang di bawah ini, jumlah totalnya harus sama dengan muatannya, yaitu sama dengan 0. Berarti plus 2 ditambah min 8 ditambah berapa ketemu 0? Maka jawabannya adalah plus 6. Jadi, BO-nya S di dalam K2SO4 adalah plus 6. Contoh, berapa BO-nya CR dalam Na2CR2O7? Totalnya senyawa ini mempunyai muatan 0, berarti BO totalnya sama dengan 0. Lalu komponen penyusunnya, ada O sebanyak 7, berarti min 2, karena oksigen itu kan min 2, kali 7, sebanyak 7. Na, plus 1, tapi sebanyak 2, berarti 2 kali plus 1. Kalau misalnya masing-masing CR itu kita misalkan X, berarti BO-nya dari CR, 2 atom ini adalah 2X. Yang di bawah ini jumlahnya harus sama dengan 0, plus 2, ditambah min 14, ditambah berapa ketemu 0? Tentu saja jawabannya adalah 12. Tapi itu untuk 2X, berarti X-nya sama dengan plus 6. Contoh lagi, berapa BO-nya N dalam NO3 min? NO3 min totalnya bermuatan min 1, berarti BO totalnya adalah min 1. Kita cek komponennya sekarang. O-nya sebanyak 3, berarti 3 kali min 2. misalnya N itu BO-nya adalah X, berarti X ditambah min 6 sama dengan min 1. Berapa X-nya? Tentu saja adalah plus 5. contoh lagi, berapa BO-nya N di dalam NH3? Ini senyawa, berarti BO totalnya sama dengan 0. Komponennya, H itu adalah plus 1 kali 3. Plus 3 ditambah, misalnya ini X, ditambah X sama dengan 0, berarti N-nya berapa? Atau X-nya berapa? BO-nya N, yaitu X sama dengan min 3. Nah, gampang kok? Gampang. Kita lanjutkan. M, N, waduh ini salah, tanya-tanya apa-apa. Berapa BO-nya M, N dalam M, N, O, 4? N-nya kelebihan. Apikan saja. Yang betul yang tulisannya yang dibawa. M, N, O, 4 min, berarti BO totalnya sama dengan min 1. Kita cek komponennya. 4 kali min 2, berarti min 8. Misalnya ini X, gitu. X ditambah min 8 sama dengan min 1. Berapa X? Tentu saja plus 7. Berarti BO-nya M, N, di dalam M, N, O, 4 min adalah plus 7. Saya rasa cukup materinya untuk bilangan oksidasi. Kita akan lanjut dengan reaksi redox. Terima kasih telah menonton.